Intro Halo, Mas Gatot Mas jadi nyebut Fitri gak? Apa? Motor Mas Mogok? Oh, yaudah deh kalau gitu Fitri cari ojek lain aja Iya, Assalamualaikum Malam-malam gini masih dapet ojek gak ya? Bang, 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 ojek bang! Bang, antarin saya ke Kapung Cigondes ya Alhamdulillah, akhirnya dapet juga Loh, Mas Kok lewat sini? Ini kan kuburan Mas kok motornya mati? Motornya Mogok ya, Mas? Kalau Mogok ya dibenerin, Mas Soalnya kan ini udah malam Terus ini juga dikuburan Yaudah cepet, Mas 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 kenapa sih dari tadi Saya aja ngomong, Mas tuh diem aja Cuman nganggup-nganggup doang Terus dari awal juga Mukanya ditutupin pake helm Mas bukan penjahat kan? Berat banget ya Bisa kakek Iya, aneh banget Ada apa ini, Mas? Ini, Mas Adem Ada motor keramat disini Motor keramat? Iya Kita udah coba beberapa kali Mindahin tapi gak bisa Ngelangin jalan, Mas Adem, soalnya Emang motornya punya siapa? Gak ada yang tau, Mas punya siapa Aneh banget Masa ada sih motor yang gak bisa dipindahin Aku baru denger Iya, aku juga baru denger Kok aneh banget ya? Susah sih Gak mungkin Kenapa motornya bisa disini? Mas Coba angkat Iya, Mas Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini bisa? Angkat Aduh, dipinggirin lagi Iya Alhamdulillah, Mas Adem Motornya udah bisa keangkat Semoga juga yang punya motor Seputan ambil motornya, kasihan kan? Iya, Mas Kalian pulang deh Iya Makasih, Mas Adem Sama-sama Dari aja Aduh, gimana ya Bis? Akhir-akhir ini Kita sepi penumpang Semenjak ada ujek online Iya, bener Mil Masa iya Kerjaan kita duduk aja Orang ada penumpang Iya Sekalinya ada ngutang Apalagi zaman sekarang ya Segalanya itu butuh duit banyak Aduh, kalau sepi begini Gimana gue mau nyicil apartemen? Bu, Juk, Busrak Apa lo kata? Nyicil apartemen Eh, Putih Makan aja lo susah Pakai nyicil apartemen Yang kagak-kagak aja Putih Apa sih, gak mau gue Gak mau sombong nih ya Biar gue kayak gini Apa sih, gue gak punya Hah? Mobil? Gak punya Kulkas? Gak punya AC? Gak punya Loh terus? Lu punya apa? Ya, gak punya apa-apa, Putih Iya, alham Lo tau sendiri Kita ngontok bareng Oh, iya Oh, siap-siap Kebetulan, Nek Aduh, akhirnya yang ditunggu-tunggu Dateng juga Mendingan naik motor saya aja, Nek Motor saya metik keluaran terbaru Gak pake gigi Sama saya aja, Nek Saya kasih diskonan 50% Nenek bayar 50% Sisanya, kalau Nek punya duit Hah? Itu mah, sama aja Udah, Nek Sama saya aja, yuk Kebetulan, Nek Cepetan, Nek Naik, Nek Sama saya aja, Nek Iya, iya, iya Eh, iya, iya, iya Eh, eh, eh Lu ngapain sih? Ini motor gue Ngapain lu dimari? Sona Numpang lewat gue Ah, numpang lewat Aduh, kaki gue Aduh, incek-incek kaki gue Ayo, Nek, jalan Bleh, Nek Nah, ini ada ojek Hah? Ojek, Nek? Iya Mau gak antar, Nenek? Nenek tinggal bilang aja mau kemana Gue save hunter Eh, 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 ntar dulu, Nek Eh, eh, ntar dulu, Nek Eh, ntar, Nek Lu apalagi sih Bentar Eh, brother Main nyerobot-nyerobot aja penumpang kita Eh, diep lu, celun Apa lu? Ngateng gue culun lu Lagu-laguan lu Hah? Sojak, gue lo dimari ya? Eh, lu mau ngateng gue Eh, siapa tak? Aduh, 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 aduh Jangan pun udah ribut Jangan udah di-stop, stop, stop Jangan udah ribut Iya Rejeki sudah ada ngatur di atas Dari tadi ribut aja Makanya Nenek naiki ojek dia aja Ayolah Ayo, kita jalan aja yuk Ayo, 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 antar, antar Iya, antar Ada ribut aja Ayo Untuk cucuk saya Ayo Buset, datu orang Lagu-laguan Sayang, tua dan Nenek Kau gak Nenek, gue hajar dia Beneran lu mau ngajar? Tadi kok kenapa Gini-gini Ya, gue kan ada Nenek Jadi gue jaga Nenek itu aja Udah, lain kali Harus kita Oh Lu lawan dia? Ya maksudnya kita nasihatin lagi Kan telunjuk Baru sekali ngeliat hantu Ih, serem banget lagi Emang ya Zaman sekarang tuh gak ada yang gak mungkin Tukang ojek-ojek bisa jadi hantu Hantu bisa jadi kuang ojek Kenapa bang? Biasanya habis lagi Turun lagi Wah Kok bisa habis bang? Emang gak di cek dulu tadi? Ya gue pikir kampung sebelah itu gak jauh Eh, rupanya jauh Emang gue lagi pegul-pegul kayak gini lagi Bersin dibayar Gak bisa gitu dong Kan belum sampai tujuan kita Gimana mau nyampe tujuan? Biasanya habis Bisa mikir gak sih? Kasih-kasih roh alhajim Anak sekarang ya Gak ada sepan santunya sama orang tua Alam, orang tua kayak gue gak peduli Sini cepetan bayar Iya, iya tapi bayar Uang nenek cuma selembar Tapi tolong dikembalikan ya Kagak ada kembalian Gak bisa gitu dong dikembalikan Ini uang nenek cuma selembar Gak ada kembalian Paham gak sih? Sini aduhah nenek Bagaimana sih? Eh, nenek Biar saya ngurusin ya Dino lagi Lu beraninya sama orang tua Lu pulangin gak atur duit? Lu datang gue Berset, dia ngeremein gue Gimana? Balikin gak? Kalau gue gak mau balikin, kenapa? Oh, gak seneng lu Yesterday dong Itu urusan gue berhatiin Tare ya kan? Pergi gak lu disini Bang, bang Bang Daus Bang Daus gak kenapa-napa Bang Daus Bukan gak bang? Enggak sih Cuma pengkak aja dikit Nek Maafin saya ya Saya gak bisa ngembalikan uangnya nenek Yaudah Gak lah Bang Daus Saya gantiin aja dah Gak usah Bang Daus Gak usah Bener Yuk, kita pergi aja yuk Bang Daus Gak usah Bang Daus Udah, terima kasih Terima kasih banget nenek Yaudah Uang seharian cuma dapat segini Buat makan aja pas-pasan Mas Gatot Mas Gatot Kenapa? Kok marah-marah? Gimana gak marah? Mau pikir dong Duit segini cukup beli apa? Lagian orang sekarang Pada sok sanggih Pada pake ojek online Bikin semi penumpang aja Mas Gatot Mas Gatot yang sabar ya Insya Allah Rezeki udah ada yang ngatur kok mas? Emang iya ada yang ngatur Tapi masalahnya Yang ngatur itu gak adil Astagfirullahaladzim mas Mas Gatot gak boleh ngomong kayak gitu Mas Gatot sama aja ngujat Allah mas Mas Gatot Allah itu selalu adil dalam membagi rizkinya Kalau emang adil Kenapa ada orang kaya dan ada orang miskin? Mas Gatot itu kan kakaknya Fitri Dan Mas Gatot juga dikasih amanah Sama almarhum bapak dan ibu Buat ngejagain Fitri kan mas Bapak sama ibu udah mati Jadi kakak usah sebut nama mereka Astagfirullahaladzim Kok motor nyala? Bet Bet tolongin gua Lu lagi mas Gatot Mas Gatot Mas Gatot Mas Gatot Mas Gatot Mas Gatot Mas, Mas Gatot tadi ngeliat apa? Jangan-jangan Mas Gatot sama kayak Fitri Liat hantu tukang ojek Hah? Lu liat juga? Iya Mas Kemaren pas Fitri naik ojek Tiba-tiba Fitri diturunin di kuburan Abis itu Mas dia buka helmnya Pokoknya berubah jadi pocong Mas 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 Gatot jujur deh sama Fitri Sebenernya Mas Gatot Ada urusan gak sih sama hantu ojek online? Hei Fit Jangan sembarangan loh kalau ngomong ya Mas Bukannya Fitri sembarangan kalau ngomong Tapi biasanya Orang yang digentayangin sama arwah gentayangan Itu karena ada hubungannya sama kematian orang itu Mana lagi tukang ojeknya ya? Hei mbak Kau ojek mbak? Enggak bang Saya sudah pesan ojek online Alah lama Sudah cancel aja Bersang nantarin Ya Enggak ah bang Bentar lagi juga datang kok Dengan mbak Tasha yang pesan ojek online? Iya bener Oh Harley Udah lama nih gak mangkal Udah jadi ojek online sekarang Iya bener bro Gue udah gabung di ojek online Alhamdulillah bisa ngidupin keluarga gue Iya sih Tapi gak seenak nih ngambil calon penumpang orang Ya kan? Sorry banget nih bro Gue gak ada maksud ngambil penumpang lo Penumpang gue udah order lewat aplikasi Jadi tinggal gue jemput Mari mbak Udah mbak Gue jalan dulu ya Ojek online Gue harus berpelajaran ini Udah.. Udah.. Si abang Ya ah.. Tangan tanaman bi Sihlo Sihlo Apagalo Sihlo Lo udah bikin usaha ojek gue lesuk Gue udah lama dendam ojek online Lo temen gue Tapi lo berkhianat Denger ya Gue gak pernah berkhianat sama siapa-siapa Termasuk lo Gue ikut gojek online ini Karena gue yang pengen nafkahin keluarga gue Bawain lo Mas 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 Gatot lo bengung sih Siapa yang bengung Yaudah Mau siapa yang tanya Aku capek mau yang serahat Mas Gatot kok jadi aneh gitu ya Siapa lagi Kasian banget ya Bu Rika Suaminya meninggal Terus anaknya masih kecil lagi Iya Mana suaminya meninggal yang gak wajar lagi Makasih ya Mas Adam Udah ngurus pemakaman suami saya Sama-sama Bu Mudah-mudahan pelakunya cepat ketangkap ya Bu Amin Amin ya Allah Amin Kalau gitu Saya permisi dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Kok Sista curiga ya Kalau ini bukan kasus tabrak lari Untuk sementara dugaan polisi sih Tabrak lari Sista Walaupun memang belum dipastikan kebenarannya Kan lagi masa penyidikan Ditabrak sih ditabrak ya Dam Tapi kan kita gak tau Ditabraknya itu disengaja atau enggak Yang Resti bingung kok bisa Motornya itu gak ditungguin di deket jenazahnya Apa Apa motornya dicolong atau gimana ya Jangan-jangan motornya Ada motor keramat disini Motor keramat Iya Kita udah coba beberapa kali Pindahin tapi gak bisa Ngelangin jalan Mas Adam soalnya Jangan-jangan motor misterius Waktu itu ada hubungannya sama kematiannya Mas Harli Sudah maksud kamu Motor yang ada di tengah jalan yang gak bisa dipindahin itu Yaudah lah yuk Balik yuk Sista 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 Kenapa kenapa Lihat apa Mas Gak apa-apa Mas Gak apa-apa Yaudah Kita pulang Gila Lu masih di rumah Kenapa gue bilangin lu harus cepat cari kerja Mas Gatot Fitri juga udah cari kerja Tapi Jaman sekarang tuh cari kerja gak segampang apa yang Mas Gatot pikirin Nah tuh koran Cari banyak orang kerja disini Cari yang gajinya paling gede Asaf lah azim Tadi salah Terus selesai Saya yang main gitar Pulang balik sama Assalamualaikum Mbak RT Bang Daus Waalaikumsalam Mama Adam Cakep banget nih Mau kemana sih Saya mau ke kampung Nangka Bang Daus Tapi nyariin Emil sama Bisma mana ya Padahal saya butuh ojeknya Emil lagi dapet tarikan Mama Adam Lagi narik Kalau Bisma sama Bopak jalan berdua Katanya ke kantor polisi Lagi mau minta keterangan tentang kematian mayat itu ojek online Kok gitu Gimana ya Terus Ngomongnya udah Udah Astagfirullahaladzim Pak RT sehat Alhamdulillah baik Kemain abu check up Bagus semuanya Eh Neng Kamu tuh butuh bantuan Iya Pak RT Iya 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 Terus Seorang laki-laki yang gentleman Itu kalau mendengar seorang wanita butuh bantuan atau sesuatu Dia langsung peka Oh Sama halnya saya Jadi maaf untuk tebak-tebakannya Kita sambung nanti aja ya Ada yang lebih penting Saya mau ngantar yang latih dulu Lupa deh kalau udah Mama Adam Oh Pak RT mau ngantar saya Of course Pak RT sekarang mojek juga Ya enggak lah Neng Maksud saya Saya tuh Mau nemenin kamu Jalan kaki Sampai di jalan besar Nanti kita sama-sama nunggu angkot disitu Begitu angkot datang Kita sama-sama naik angkot Pak RT sama aja Kalau Pak RT cuma nganterin ke depan Terus saya naik angkot Saya bisa sendiri Mendingan saya tuh Ke pangkalan ojek di kampung depan sana Biasanya banyak ojeknya Kamu dulu ya semua ya Assalamualaikum Waalaikum salam Mama Adam Tapi kan Paling enggak Saya bisa dendampingin Kak Bu Neng Sebagai laki-laki Saya juga wajib Jadi seorang pelindung Tapi Kenapa kau masih Enggak gerti-gerti perasaan aku Neng Aku tuh sepertinya dengan tulis hati Menyalahkan semua jiwa langaku Hanya untukmu Neng Sampai kapan Sampai kapan kau bisa mengerti Aku bisa enggak pencintaimu Aku sih berkapan Apa saja demi kamu Neng Hanya untuk kamu Untuk kamu Tidak Ini kayaknya nangis benar Ini kayaknya nangis benar Tidak Tidak gerti-gerti begini Tidak gerti-gerti Tidak gerti-gerti Sampai jumpa. Mana sih? Sepi amat jalanannya. Hei, Bu. Ojek, Bu. Abang tukang ojek? Iya, Bu. Oh. Bu kemana, Bu? Saya mau ke kampung Nangka. Abang bisa nganterin? Ya, bisa lah, Bu. 50 ribu, ya. 50 ribu? Biasanya 20 ribu, Bang. Ya, kan pensi udah naik. Lagian tuh liat mendung. Ntar lagi hujan. Duit, Pakci isinya. Hehehe, lumayan. Gimana ya? Ini, duit sumbangan dari ibu-ibu pengajian juga mesti dikasihin hari ini. Ya udah deh, daripada terlambat. Gimana, Bu? Jadi enggak? Daripada telat? Iya deh, iya deh. Boleh deh. Yuk. Kayaknya banyak duit, ya, ibu-ibu. Kemana saya bagus nih. Halangin banget nih motor. Tapi aneh ya, kenapa orang-orang enggak ngerasa janggal ini motor di tengah jalan? Keras. Ini itu motor misterius yang tadi gue ceritain sama Adam. Jadi katanya motor ini itu udah sering banget dipindahin. Tapi enggak tahu kenapa selalu balik lagi aja ke sini. Mungkin itu yang bikin warga biasa aja. Jadi ngebiarin aja ini motor udah di sini. Ya, padahal kemarin aku sama Kania udah pindahin ke pinggir. Kok balik lagi ke sini? Jangan-jangan. Ini motornya. Sista. Kamu lihat pembunuhnya. Kamu kenal? Ya Allah, Mas. Ternyata ini motornya al-mahroh Mas Harli. Ya Allah. Dan dia sengaja dibunuh. Astagfirullahaladzim. Sampai al-adzim. Tapi kamu lihat kan? Siapa pembunuhnya kamu kenal enggak? Sista enggak kenal, Mas. Yang sista lihat Mas Harli itu ditabrak pakai motor. Tapi sista enggak tahu siapa pelakunya. Halo, Mas Gatot. Mas jadi nyebut Fitri enggak? Apa? Motor Mas Mogok? Oh, yaudah deh kalau gitu. Fitri cari ojek lain aja. Iya, Assalamualaikum. Malam-malam gini masih dapat ojek gak ya? Bang, 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 ojek bang! Bang, antarin saya ke Kapung Cigondes ya. Alhamdulillah akhirnya dapat juga. Loh, Mas. Kok lewat sini? Ini kan kuburan. Mas kok motornya mati? Motornya Mogok ya, Mas. Kalau Mogok ya dibenarin, Mas. Soalnya kan ini udah malam. Terus ini juga dikuburan. Yaudah cepet, Mas. Mas. Mas! Mas kenapa sih dari tadi saya aja ngomong, Mas tuh diem aja. Cuman nganggup-nganggup doang. Terus dari awal juga, mukanya ditutupin pakai helm. Mas bukan penjahat, kan? Mas Beret banget ya? Kamu bisa kakek. Iya, aneh banget. Ada apa ini, Mas? Ini, Mas Adem. Ada motor keramat di sini. Motor keramat? Iya. Kita udah coba beberapa kali. Mindahin tapi nggak bisa. Ngelangin jalan, Mas Adem, soalnya. Emang motornya punya siapa? Nggak ada yang tahu, Mas, punya siapa. Aneh banget. Masa ada sih motor yang nggak bisa dipindahin? Aku baru denger. Iya, aku juga baru denger. Kok aneh banget ya? Susah sih. Ih, setuju aja. Nggak mungkin. Kenapa motornya bisa di sini? Mas, coba angkat. Iya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa? Dekat. Aduh, dipinggirin lagi. Iya. Alhamdulillah, Mas Adem. Motornya udah bisa keangkat. Semoga-semoga juga yang punya motor. Seputan ambil motornya, kasihan kan? Iya, Mas. Kalian pulang deh, ya. Makasih, Mas Adem. Sama-sama. Sama-sama. Udah di AHJ. Aduh, gimana ya, Bis? Akhir-akhir ini, kita sepi penumpang. Semenjak ada ujek online. Iya, bener, Mil. Masa iya? Kerjaan kita duduk aja. Orang ada penumpang. Iya. Sekalinya ada, ngutang. Apalagi zaman sekarang ya. Segalanya itu butuh duit banyak. Aduh, kalau sepi begini, gimana gue mau nyicil apartemen? Bu, Jugusrak. Apa lo kata? Nyicil apartemen? Eh, Putih, makan aja lo susah. Pakai nyicil apartemen. Yang kagak-kagak aja. Putih, tapi sih gak mau gue, gak mau sombong nih ya. Biar gue kayak gini, apa sih gue gak punya? Hah? Mobil? Gak punya. Kulkas? Gak punya. AC? Gak punya. Loh, terus lo punya apaan? Ya, gak punya apa-apa, Putih. Iya, kalau tau sendiri. Kita ngontek bareng. Oh, iya. Bang, bang, ojek. Oh, siap-siap. Kebetulan, Nek. Aduh, akhirnya yang ditunggu-tunggu dateng juga. Mendingan naik motor saya aja, Nek. Motor saya metik keluaran terbaru. Gak pake gigi. Sama saya aja, Nek. Saya kasih diskon 50%. Nenek bayar 50, sisanya kalau Nek punya duit. Hah? Itu mah sama aja. Udah, Nek. Sama saya aja, yuk. Kebetulan, Nek. Cepetan, Nek. Naik, Nek. Sama saya aja, Nek. Ini, 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 ini. Eh, eh, eh. Lu ngapain sih? Ini motor gue, ngapain lu dimari? Sono. Numpang lewat gue. Ah, numpang lewat. Aduh, kaki gue. Injok, injok kaki gue. Ayo, Nek, jalan. Baya, Nek. Nah, ini ada ojek. Hah? Ojek, Nek? Iya. Mau gak antar, Nenek? Nenek tinggal bilang aja mau kemana. Nah, gue siap antar. Eh, 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 ntar dulu, Nek. Eh, eh, ntar dulu, Nek. Eh, eh, ntar dulu. Lu apalagi sih, Nek. Bentar. Eh, Brother. Main nyerobot-nyerobot aja penumpang kita. Eh, dia belum celun. Apa? Ngateng gue culun lu. Lagu-laguan lu. Hah? Sojak, gue lu dimari ya? Lu mau ngatengin gue. Eh, siapa tak? Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Jangan apa, udah ribut. Jangan apa, udah ribut. Jangan apa, udah ribut. Iya. Rejeki sudah ada ngatur di atas. Dari tadi ribut aja. Makanya Nenek naikin ojek dia aja. Ayolah. Ayo, kita jalan aja yuk. Ayo, ayo, ayo. Anter, anter, anter. Iya, anterin. Ada ribut aja. Ayo. Tunggu-tunggu cocah saya. Ayo. Buset dah tunggu orang. Lagu-laguan. Sayang, tua dan nenek-nenek. Kalau gak nenek, gue hajar dia. Beneran lu mau ngajar? Tadi kok kenapa gini-gini? Ya, gue kan ada dari nenek-nenek. Jadi gue jaga nenek tua. Udah, lain kali. Harus kita. Oh. Lu lahan dia? Ya maksudnya kita nasihatin lagi. Kan telunjuk. Baru sekali ngeliat hantu. Serem banget lagi. Emang ya, zaman sekarang tuh gak ada yang gak mungkin. Tukang ojek aja bisa jadi hantu. Hantu bisa jadi tukang ojek. Aduh. Aduh. Kenapa bang? Besinya abis lagi. Turun lagi. Wah, kok bisa abis bang? Emang gak di-check dulu tadi? Ya, gue pikir kampung sebelah itu gak jauh. Eh, rupanya jauh. Dan gue agak peduli kayak gini lagi. Beda sini bayar. Gak bisa gitu dong. Kan belum sampai tujuan kita. Gimana menampai tujuan? Besinya abis. Bisa mikir gak sih? Astagfirullahaladzim. Anak sekarang ya, gak ada sepan santunya sama orang tua. Alam, orang tua kayak gue gak peduli. Sini cepetan bayar. Iya, iya. Nanti bayar bayar. Uang nenek cuma selembar. Tapi tolong dikembalikan ya. Kakak gak ada kembalian. Gak bisa gitu dong. Dikembalikan ini uang nenek cuma selembar. Gak ada kembalian. Paham gak sih? Sini abang nenek. Bagaimana sih? Eh, nenek. Biar saya ngurusin ya. Dih, nyol lagi. Lo beraninya sama orang tua? Hah? Lo pulangin gak tuh duit? Lo datang gue. Buzet deh ngeremein gue. Yes! Au! Gimana? Balikin gak? Kalau gue gak mau balikin, kenapa? Gak seneng lo. Yesterday dong. Itu urusan gue berhatiin ntar ya kan? Ini pergi gak lo disini? Aduh! 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 Bang! Bang! Bang Daus! Bang Daus nyakakan apa-apa? Bang Daus! Buka gak bang? Enggak sih. Cuma bengkak aja dikit ya. Nek, maafin saya ya. Saya gak bisa ngembalikan uangnya nenek. Yaudah. Gak lupa bang Daus. Saya gantikan aja dah. Gak usah bang Daus, gak usah. Bener. Kita pergi aja yuk bang Daus. Gak usah bang Daus. Terima kasih. Terima kasih banget neng. Yaudah. Gak apa-apa, Nek. Ngorobok saya disana, Nek. Yaudah. Benarik sehari yang cuma dapat segini. Buat makan aja pas-pasang. Mas Gatot. Mas Gatot kenapa? Kok marah-marah? Gimana gak marah? Mau pikir dong, duit segini cukup beli apa? Lagian orang sekarang pada sok sanggi. Pada pakai ojek online. Bikin sebi penumpang aja. Mas Gatot. Mas Gatot yang sabar ya. Insya Allah. Rezeki udah ada yang ngatur kok, Mas. Emang iya ada yang ngatur. Tapi masalahnya, yang ngatur itu gak adil. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas Gatot gak boleh ngomong kayak gitu. Mas Gatot sama aja ngujahat Allah, Mas. Mas Gatot, Allah itu selalu adil dalam membagi riskinya. Kalau emang adil, kenapa ada orang kaya dan ada orang miskin? Mas Gatot itu kan kakaknya Fitri. Dan Mas Gatot juga dikasih amanah sama almarhum Bapak dan Ibu buat ngejagain Fitri kan, Mas? Bapak sama Ibu udah mati. Jadi kakak usah sebut sama mereka? Astagfirullahaladzim. Hah? Kok motor nyala? Orang kuncinya kan dikantung? Beth! Beth, tolongin gue! Lagi, Mas Gatot! Mas Gatot! Hah! Herli! Mas Gatot! Mas Gatot! Mas Gatot! Mas Gatot kenapa sih, Mas? Mas! Mas Gatot tadi ngeliat apa? Jangan-jangan, Mas Gatot sama kaya Fitri. Liat hantu tukang ojek. Hah? Lu liat juga? Iya, Mas. Kemarin, Pas Fitri naik ojek, Tiba-tiba Fitri diturunin di kuburan. Abis itu, Pas dia buka helmnya, Mokannya berubah jadi pocong, Mas. Mas, Mas Gatot jujur deh sama Fitri. Sebenarnya, Mas Gatot, Ada urusan gak sih Sama hantu ojek online? Hei, Hei, Jangan sebarangan lo kalau ngomong, ya? Mas, Bukannya Fitri sebarangan kalau ngomong, Tapi, Biasanya, Orang yang digentayangin sama arwah gentayangan, Itu karena ada hubungannya sama kematian orang itu. Mana lagi tukang ojeknya, ya? Hei, Mbak. Kau ojek, Mbak? Enggak, Bang. Saya sudah pesan ojek online. Alah, lama. Udah kesel aja. Biar saya nantarin. Ya. Enggak, Bang. Bentar lagi juga datang kok. Dengan batasnya yang pesan ojek online? Iya, Mbak. Oh, Harley. Udah lama nih gak mangkal. Udah jadi ojek online sekarang. Iya, bener, Bro. Gue udah gabung di ojek online. Alhamdulillah bisa ngidupin keluarga gue. Iya sih. Tapi gak seenaknya ngambil calon penumpang orang. Iya, kan? Sorry banget nih, Bu. Gue gak ada maksud ngambil penumpang lo. Penumpang gue udah order lewat aplikasi. Jadi tinggal gue jemput. Mari, Mbak. Tidak, Mbak. Gue jalan dulu ya. Ojek online. Gue harus berpelajaran ini. Makasih, Bang. Iya, bersama-sama, Mbak. Iya, Loh. Iya, Loh. Eh, apa-apaan, Loh? Loh. Lo udah bikin usaha ojek gue lesu. Gue udah lama dendam ojek online. Lo temen gue. Tapi lo berkhianat. Dengar ya, Gue gak pernah berkhianat sama siapa-siapa. Termasuk lo. Gue ikut gojek online ini karena gue yang pengen napkain keluarga gue. Bawain lo. Ah! Ah! Mas! Mas! Mas Gatot lu bengung sih? Siapa yang bengung? Yaudah, mau siapa yang tanya, aku capek mau istirahat. Mas Gatot kok jadi aneh gitu ya? Mas Gatot! Mas Gatot! Ya ampun, kasian banget ya Bu Reka. Suaminya meninggal, terus anaknya masih kecil lagi. Iya, mana suaminya meninggalnya gak wajar lagi. Makasih ya Mas Adam, udah ngurus pemakaman suami saya. Sama-sama Bu. Mudah-mudahan pelakunya cepat ketangkap ya Bu. Amin. Amin ya Allah. Amin. Kalau gitu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas. Kok Sista curiga ya kalau ini bukan kasus tabrak lari? Untuk sementara dugaan polisi sih, tabrak lari Sista. Walaupun memang belum dipastikan kebenarannya. Kan lagi masa penyidikan. Ditabrak sih ditabrak ya, Dam. Tapi kan kita gak tau ditabraknya itu disengaja atau enggak. Yang Resti bingung kok bisa motornya itu gak ditemuin di deket jenazahnya. Apa... Apa motornya dicolong atau gimana ya? Jangan-jangan motornya. Ada motor keramat disini. Motor keramat? Iya. Kita ada cukup beberapa kali. Mindahin tapi gak bisa. Ngelangin jalan Mas Adam soalnya. Jangan-jangan motor misterius waktu itu ada hubungannya sama kematiannya Mas Harley. Sebentar maksud kamu motor yang ada di tengah jalan yang gak bisa dipindahin itu? Yaudah lah yuk. Balik yuk. Sista. 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 Kenapa? Lihat apa? Mas. Mas. Kita pulang. Mas. Mas. Dia juga udah cari kerja, tapi jaman sekarang tuh cari kerja gak segampang apa yang mas Gatot pikirin. Nah tuh koran, cari penyelombang kerja disini. Cari yang gajinya paling gede. Astaghfirullahaladzim. Tadi salah, ya terserah saya. Saya yang main gitar. Assalamualaikum Mbak Erte, Bang Daus. Waalaikumsalam. Mama Adam cakep banget nih, mau kemana sih? Saya mau ke kampung Nangka Bang Daus. Tapi nyariin Emil sama Bisma mana ya? Padahal saya butuh ojeknya. Emil lagi dapet tarikan sama Adam. Lagi narik. Kalau Bisma sama Bopak jalan berdua. Katanya ke kantor polisi. Lagi mau minta keterangan tentang kematian mayat itu ojek online. Oh gitu? Iya. Gimana ya? Abis? Ngomongnya udah? Udah. Astaghfirullahaladzim. Pak Erte sehat. Alhamdulillah baik. Kemarin abis cek up. Logos semuanya. Eh Neng. Kamu tuh butuh bantuan. Iya Pak Erte. Iya, iya, iya. Terus. Seorang laki-laki yang gentleman. Itu kalau mendengar seorang wanita butuh bantuan atau sesuatu. Dia langsung peka. Oh gitu ya? Sama halnya saya. Jadi maaf untuk tebak-tebakannya. Kita sambung nanti aja ya. Ada yang lebih penting. Saya mau ngantar Neng lati duduk. Lupa deh kalau udah mama Adam lah. Oh, Pak Erte mau ngantar saya? Of course. Pak Erte sekarang ngomong juga. Ya enggak lah Neng. Maksud saya, saya tuh mau nemenin kamu. Jalan kaki sampai di jalan besar. Nanti kita sama-sama nunggu angkor disitu. Begitu angkor datang, kita sama-sama naik angkor. Pak Erte sama aja. Kalau Pak Erte cuma nganterin ke depan. Terus saya naik angkot, saya bisa sendiri. Mendingan saya tuh ke pangkalan ojek di kampung depan sana. Biasanya banyak ojeknya. Amit dulu ya semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mama Adam. Neng. Tapi kan. Paling enggak. Saya bisa nampingin kamu Neng. Sebagai laki-laki. Saya juga wajib. Jadi seorang pelindung. Tapi. Kenapa kamu masih enggak ngerti-ngerti perasaan aku Neng. Aku tuh sepertinya dengan tulis hati. Menjalankan semua jiwa langaku. Hanya untukmu Neng. Sampai kapan. Kau bisa mengerti. Aku bisa mengerti. Aku bisa enggak menintaimu. Aku sepertinya apa saja demi kamu Neng. Hanya untuk kamu. Untuk kamu. Awal berada. Kau kok. Hanya nangis benar. Hanya kok kok begini. Gakak kelar. Terima kasih. 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 Biasa aja jadi ngebiarin aja ini motor udah disini. Ya padahal kemarin aku sama Kanya udah pindahin ke pinggir. Kok balik lagi kesini? Jangan-jangan. Ini motornya... Kamu lihat pembunuhnya? Kamu kenal? Ya Allah. Ya Allah. Mas. Ternyata ini motornya al-mahrul Mas Harley. Ya Allah. Dan dia sengaja dibunuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya tapi kamu lihat kan? Siapa pembunuhnya kamu kenal gak? Sisa gak kenal Mas. Yang sisa lihat Mas Harley itu ditabrak pake motor. Tapi sisa gak tau siapa pelakunya. Astagfirullahaladzim. Bang. Bang. Kok berhenti? Waduh mogok Bu. Lah. Mogok. Aduh. Yaudah deh gak apa-apa. Udah deket ini. Saya turun disini aja. Iya Bu. Bentar. Astagfirullahaladzim. Bang. Astagfirullahaladzim. Bang. 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 Astagfirullahaladzim. Duitnya. Duitnya. Duit ibu. Gimana nih? Tolong. 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 Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dam. Tolongin mama. Mama barusan di jamret sama tukang ojek. Astagfirullahaladzim. Kok bisa ma? Mama sekarang dimana? Aduh. Mama di perempatan sebelum kapung nangka dam. Tolongin dam. Yaudah mama tunggu disitu ya. Tidak ada kesana sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas kenapa? Mama di jamret. Yaudah. Kita kesana ya. Oke. Wah. Kalo kini tiap hari gue bisa kaya. Petre. 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 Mas Gatot. Itu uang siapa mas? Banyak banget. Iya uang gue lah. Siapa lagi? Mas Gatot gak nyuri kan? Gue kalo ngomong sembarangan ya. Hargain gue dong. Gue kakak lo. Mas Gatot. Bukan nih Fitri gak ngehargain mas Gatot. Tapi uang sebanyak itu mas Gatot dapat duit dari mana? Gue ngejamret penumpang gue. Kepatkan gue. Astagfirullahaladzim mas. Istifar mas. Kenapa? Gak senang. Cuman dengan cara ini gue bisa dapat duit banyak. Lu pikir dengan narik ojek gue bisa dapat duit. Apalagi sekarang ada ojek online. Udah lah gak usah sok cuci. Jangan sok bersih. Tapi ngambil yang bukan hak kita itu dosa mas. Siapa tau uang yang mas ambil ini? Orangnya lagi butuh untuk hal yang penting. Lu pikir itu gue gak penting? Bayar kontrakan ini gak penting? Cicilan menter gue gak penting? Mikil lu! Mas Gatot! Mas Gatot! Mas Gatot! Mas Gatot! Mas Gatot gak apa sih? Eh ngasetan gitu? Gitu? Nah jalanan kapan dimenerin ya ya? Ketoprak! Toprak Toprak Motor siapa nih ya? Di tengah begini Bukunya yang mana sih? Buat Isnam ceritanya nih Ada orang Aduh Berat Memen sih Perasan Komotor Berat 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kok motornya belok sendiri? Kenapa ini motor? Kenapa ini motor? Huburan? Huburan? Kok bisa nyampe sini? Terima kasih. 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 Sekarang tuntuk. Ayuh. Ayuh, Mas. Ayuh, Mas. Pergi! Pergi! Mas, mas. Mas, Mas Gatot. Mas, Mas Gatot. Mas Gatot. Mas Gatot. Mas Gatot. Mas Gatot. Mas Gatot bangun, Mas. Mas. Mas Gatot bangun, Mas. Jangan tinggalin mitri, Mas. Bapak gimana? atau tidak bangun dong wa ilahi wa an'ilahi rojimun bangun dong mas Mas gat 여자 bangun dong, Mas dia tinggalin miti Fitri Fitri Ikni seperti Fitri Mas gatíz angusta, Mas � tangen banget ketidak ditanggalin Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sebagai satu-satunya keluarga mas Gatot Ingin mohon maaf sebesar-besarnya apabila mas Gatot punya salah yang disengaja ataupun gak disengaja Mudah-mudahan mas Gatot bisa tenang dan diterima di sisinya Amin, ya Allah Yaudah, sekarang kita angkat jenazah ke mobil ambulans biar segera dikuburkan Bismillahirrahmanirrahim Asuk! 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 Asuk, bro, James! Udah-udah, semuanya tenang Mas, diberesin lagi kanadanya Bapak-bapak Ayo, diturunkan jenazahnya Iya, mas Astagfirullahaladzim Jenazahnya kemana? Mas Adam, jenazahnya gak ada Mas, ini tuh aneh banget mas Jelas-jelas tuh tadi kita udah masukin ke keranda Apa jenazahnya ketinggalan dikontrakan mas? Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Suara sang Allah Saya minta tolong untuk bapak-bapak Balik lagi ke kontakan Untuk ambil jenazahnya Mas, itu Terima kasih. 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 Oke. Toprak. Toprak. Lapak gue aman. Lagi. Sudah tahu lapak gue. Dipakai ngobrol, gosip, segala.